Aduh Aaaaaa Hmmmm Kayaknya disambar itu cuy Wuhuhuh Wuhuhuh Iya Jidisah Wuhuhuh Nesk Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita akan mencari cacing Jadi kita akan mencari cacing pakai alat ini Ini namanya Apa ya Semacam Apa sih bahasanya Nih Seperti begini Itu resikonya cacing bakalan putus Tapi Udahlah Pakai ini aja Udah Nah Siap Lanjut kita nyari cacing cuy Nah 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 Jadi ini adalah kotoran-kotoran cacing cacing ini kayak gini dia bulet-bulet kayak tayisnya si mb si mb kayak gini dia kotorannya dan disini banyak huuh sampai di sana cuy oke kita nambang disini nyari cacing lanjutlah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kita udah nyari cacing dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum dan sambil kita masing kita kita selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati jadi tadi waktu sebelum saya iseng-iseng masang ini si pancing pelampung pakai umpan cacing hitam dan kayaknya pelampungnya dibawa kabur tadi pancingnya di geber-geber kayak gitu cuy coba kita tarik dia dapatkah wuh dapet wuh 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 cuy nah lumayan cuy ih ini dia wuh lalu goks wah belum mancing tapi eh maksudnya belum niat buat mancing cuma ditaruh-taruh aja dan dapat hehehe ahwal yang baik wuh sepertinya kita akan makan besar untuk hari ini lanjut 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 yay bye terima selamat menikmati jadi kita bakalan ngecek ini juga diam-diam baik dari tadi cuy habis nih kayaknya cuy bersih oke lah jadi kita bakalan langsung mancing disini kita coba berburu ikan nila soalnya tadi saya iseng iseng memasang pancing dengan teknik pelampung dan dapet dia wakil jadi oke lah kita langsung coba lagi ya eh lanjut lagi mancingnya cuy kita coba disini bukan coba soalnya tadi udah dapet cuy ah wih mantep jiwa cuy posisi yang sangat tewe cuy nah oke jadi kita mancing lagi disini soalnya tadi kita udah dapet satu ikan yang lumayan lah saiznya lumayan lah cuy bisa lah itu untuk kita masak nantinya cuy oke nah coba lagi ah posisinya enak banget cuy bismillahirrahmanirrahim allahu akbar nah eh kayaknya tadi bukan disitu deh tadi kita dapetnya disana di pinggiran bukan di tengah tapi dia agak di pinggiran cuy di ono situ dia bismillah hulah akbar nah oke ayolah strike lagi lah cuy wey gak butuh waktu lama cuy langsung disambar lagi dia cuy coba kita tarik-tarik dulu wuh dibawa kabur mudah-mudahan aja ini bukan anak ikan yang nyambar cuy wuh wuh ditarik 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 lagi 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 tarik lagi bro bawah kabur oh iya iya oke mantap ah strike eh lepas cuy wuh duduh ah 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 kayaknya lepas cuy ah kayaknya ini apa bibirnya belum ini belum nyentuh mata kailnya makanya waduh lepas dia oke kita coba lagi nah pokoknya hari ini kita harus panen gak mau tau pokoknya hari ini harus panen cuy gak mau tau saya nah kayak gini agak memanjang dia biar nanti langsung diseruput bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar wuh disana ada dahan cuy hati-hati nanti pancingmu nyangkut kau menangis sudah ah oke wuh lupa cuy ternyata ada satu pancing yang bakalan saya pasang juga tadi yang pakai teknik dasaran saya lupa pasang kembali dia oke jadi kita pasang ini dulu lupa saya cuy mudah-mudahan ini dapat ikan besar soalnya untuk pancing yang ini dia targetnya harus dapat ikan besar ah ini gimana ini oke ini kita pakai dua cacing biar yahut mana yang agak gede nah ini oke ini nikmat banget cacingnya cuy obat tipes ini oke lanjut hampir saya lupa cuy kalau ternyata saya masih punya satu pancing tadi kita buangnya disana kita agak-agak ini buang agak-agak ke pinggirannya cuy uh aduh hampir putus disana kayaknya agak ah disini agak sedikit dalam dia biasanya kalau ikan-ikan mas ya itu biasa nongkrongnya di pinggiran batu nyari-nyari lumut kali aja pas dia lewat ngeliatin cacing kita ya langsung diembet kan mantap pak iya enggak eh iya oke lanjutlah ini kita nungguin pancingnya diembet itu disini aja udah ah disana agak-agak panas soalnya jadi kita mantau dari sini aja cuy dapet lari tarik pancing kayak gitu weh model-model mas koboy eh 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 baina 1 pas pas person selamat menikmati jadi yang nyambar pancing itu untuk saat sekarang itu ikan-ikan tawes kecil dan juga disini ada namanya ikan kirang yaitu sejenis ikan apa ya kayak ikan ikan laut kayak gitu kulitnya kasar dan siripnya itu lumayan cukup tajam untuk melukai tangan kalau misalnya kita salah caranya untuk memegang ikan tersebut namanya itu balai kirang nah dan ikan itu yang emang kalau di sungai itu waduh dia rakus banget cuy makannya cuy huh luar biasa rakusnya dan saya suriga kayaknya yang dari tadi ngemut-ngemut cacing saya itu ya itu si ikan kirang itu emang dia rese cuy dia itu adalah salah satu ikan yang sangat tidak diharapkan kehadirannya meskipun banyak yang bilang kalau ikan itu katanya enak cuy tapi saya pribadi udah pernah sih nyoba cuma enggak ini maksudnya bagi saya pribadi saya enggak terlalu suka dengan ini si ikan kirang cuy itulah enggak ikan langganannya sini si pongel itu ikan kirang ini kita ngopi dulu lah udah sambil nungguin nungguin pancing di sambar sama si monster ini kita ngopi lah udah enak selamat menikmati 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 kalah galah mantap jiwa ha wih ga sia-sia saya datang ke sini lagi Cui ternyata di sini imang potensial ikan yang kita taruh di situ aja Cui mantep jiwa mantep jiwa viel mangat-leo bi来 Mangat-mangat Oh iya, ayo lanjutlah